Intro Viral di media sosial adanya Okno Manggota Brimob yang memposting kekecewaannya setelah menyitar uang 650 juta rupiah kepada komandannya untuk meminta tidak dibutasi. Kiripolda Riau angkat bicara dan telah mencopot sang komandan dari jabatannya. Dalam akun media sosial Instagram Bribka Andri, curhatan yang kecewa dimutasi meski telah memberikan uang hingga 650 juta rupiah ke sang komandan. Terlihat percakapan antara Bribka Andri Dharma Irawan dengan atasannya Kompol Petrus yang meminta sejumlah uang. Hingga kini, Polda Riau melalui bidang propam tengah melakukan penyelidikan. Kabit Propam, Polda Riau, Kompos Johana Setiawan mengungkapkan terkait oknum anggota Primo Polda Riau yang bernama Bribka Andri Dharma Irawan, curhat ke media sosial. Soal dirinya menyetor uang kepada komandannya tetapi tetap dimutasi, kini telah dilakukan pemeriksaan dan sang komandan Kompol Petrus juga telah dicopot dari jabatannya. Ini kan mutasi-mutasi rutin kan begitu. Jadi mutasi rutin yang kita laksanakan tiap setengah tahun kan kita ada mutasi-mutasi rutin itu. Sepertinya bukan dimutasi sendiri. Sudah. Kawan-kawannya ada juga mutasi. Juga ada 38 personil itu. Tapi cuma dianggap apa ya? Ya. Terkait ini Pak, ada keterangan kompol Petrus minta jumlah orang seperti apa? Oh tidak benar itu. Jadi, kompol Petrus kan waktu kemarin itu kan sudah dimutasi itu. Itu. Terkait yang buah-buah ini sudah berapa banyak yang diperiksa? Ya. Yang diperiksa terkait yang buah ini? 8 orang. 8 orang. Sebelumnya, oknum anggota primopol dari Riau tersebut mengaku berdinas di Rokan Hilir Provinsi Riau. Dirinya menyampaikan keluh kesahannya di akun Instagram pribadinya karena tetap dimutasi ke Pekan Baru meski telah menyetor ke komandannya hingga mencapai 650 juta rupiah. Dari Pekan Baru Riau, Muhammad Arifin, Dermansyah, TV One mengabarkan. Dari Pekan Baru, Muhammad Arifin, Dermansyah, TV One mengabarkan.